Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berjumpa kembali dengan kami Bagus saya Purnomo dan Muhammad Dulfikar Ali Al Husaynin Dalam acara curhat Bareng Bagus dan Hari Jumat 22 Ramadan 1441 Hijriah Atau bertepatan dengan hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 Tepat 30 tahun yang lalu Istri kami telah dilahirkan Kami mengucapkan Semoga panjang umur Barokah ilmunya, barokah hidupnya Barokah rasukinya Dan semoga diberikan sabaran, ketabaran, kekuatan iman Di dunia Hingga sampai nanti ajal menjemput Amin Allah Semoga kita bisa Bertemu, berkumpul Bersatu, gak hanya di dunia Tapi juga kelak di surga Allah Bersama anak-anak tentunya Amin Para orang tua Bersama ketua Bersama guru Bersama kita berjumpa Amin Sekarang kita membahas tentang Berkarya Berkaryalah Apalagi ketika masih muda Kalau sudah tua bagaimana Ya kalau apa Berkarya saja Baik untuk duniamu Untuk akhiratmu Atau untuk dunia dan akhiratmu Semuanya harus kita Rencanakan Dan kita buat karya apa Karya fenomenal tentunya Kenapa? Karena kita itu Maha karya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau berkaryanya Ecek-ecek ya Ngapain? Sebagai santri Ngajilah yang serius Ngajilah yang benar Harapannya Kalau misalkan kita bisa Menulis kitab Oh bagus sekali Atau kita kemudian Bisa memiliki pondok Oh bagus sekali Atau kalau enggak Dua-duanya ya Kita bisa menjadi guru Kita bisa mengajarkan ilmu Dari guru-guru kita Sehingga bisa menjadi ilmu Yang bermanfaat Atau kalau enggak Seperti itu pun Ya kita bisa mengajarkan Kepada anak-anak kita Apa yang telah kita Pelajari di pondok Kalau sebagai Apa ya Sebagai Apapun itu Kita harus berkarya Membuat video Ya harus berkarya Membuat video yang bagus Yang bermutu Membuat sesuatu Yang bukan sampah Kontennya konten kreatif Tapi bukan sesuatu Yang justru itu Merusak peradaban Islam Bikirlah video-video Yang menggugah Video-video yang Menyemangati Seluruh generasi muda Islam Untuk Menuju kebangkitan Islam Berkarya Tidak hanya sekali Dua kali Teruslah berkarya Sehingga Engkau akan dikenal Oleh karyamu Yang menulis Silahkan menulis Membuat satu Buah tulisan Untuk kebangkitan Islam Dan terkait dengan Karya ini Subhanallah Karya Seorang perempuan Yang dalam hal ini Adalah istri kami Kemudian ibu kami Al-Mahuma Termasuk merdua kami Dan semua ibu-ibu Apa di luar sana Mereka itu Masya Allah Wahnan ala wakin loh Sembilan bulan Itu mengandung bayinya Bahkan bisa lebih Bisa sampai 10 bulan Tidak cukup sampai situ Kemudian Kemudian Membesarkannya Nyusuinnya Abis setahun Bisa dua tahun Nyapokinnya Neteinnya Lama banget Kalau Waktunya capek Ya tidak bisa Isirahat Kalau anaknya sakit Kalau waktunya Makan Eh anaknya ngompol Anaknya BAB Tidak bisa lagi Harus mendahulukan Si anak Ini anak punca Yang muda Umur tiga tahun Ya begini BAB Masih di Celana Jadi karya seorang Ibu itu Luar biasa Tertandingi Bahkan oleh Bapak Sekalipun Kalau Bapak kan Sukanya itu Apa ya Agak kurang sabaran Sukanya itu Ya Kerjanya di luar Tingin anaknya itu Bersih Padahal Berat Berat Ngurus Kematangga itu Berat Semoga semua Ibu-ibu yang Luar sana Terutama Istri Kamis Diberikan Keikhlasan Ketabahan Itu aja Dan diberikan Bahala yang setimpal Yaitu Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin itu saja Yang penting Kita terus berkarya Untuk kebangkitan Islam Kebangkitan Kau muslimin Dan karya kita Insya Allah Akan dicatat Tidak hanya oleh Penduduk bumi Tapi juga Penduduk langit Amin Tetap Semangat Dan mari kita Tuntaskan Kuasa ini Hingga akhirnya Kita bisa mendapatkan Predikat taqwa Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Teman-teman